Intro Hey gamers dan fans Solo Leveling Selamat datang kembali di channel ini Hari ini, kita akan membahas Solo Leveling, Arise dan mengungkap 10 sisi positif dan motivasi islami yang bisa kita ambil dari game keren ini Yuk, langsung kita mulai Solo Leveling, Arise adalah game yang sangat dinantinantikan, dan memang layak untuk itu Dengan gameplay yang intens dan alur cerita yang memikat, game ini punya banyak hal yang bisa kita pelajari Tapi, selain itu, ada banyak pelajaran hidup berharga dan motivasi islami yang bisa kita ambil Ayo kita eksplorasi bersama 1. Kekuatan melalui ketekunan Di Solo Leveling, protagonisnya, Sung Jinwo, memulai sebagai hunter terlemah tetapi Menjadi yang terkuat melalui ketekunan Ini mencerminkan nilai islami tentang ketekunan dalam menghadapi tantangan Dalam Al-Quran, Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar Sun Jinwo tidak pernah menyerah meskipun menghadapi rintangan besar Ketekunannya mengajarkan kita bahwa tidak ada yang mustahil jika kita terus berusaha dan bersabar 2. Pentingnya pengetahuan Jinwo terus mencari pengetahuan untuk meningkatkan kemampuannya Ini sejalan dengan nilai islami yang mendekankan pentingnya mencari ilmu Nabi Muhammad, shalallahu alaihi wasalam, bersabda Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, sunan ibn Majah Pengetahuan adalah kunci untuk berkembang dan menghadapi tantangan dengan bijaksana Dengan terus belajar, kita bisa menjadi versi terbaik dari diri kita 3. Membantu orang lain Sepanjang perjalanannya, Jinwo membantu banyak orang Islam sangat menekankan pentingnya membantu sesama Dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad, shalallahu alaihi wasalam, bersabda Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya Dengan membantu orang lain, kita tidak hanya memperbaiki kehidupan mereka Tetapi juga mendapatkan pahala dan berkah dalam hidup kita 4. Percaya kepada Allah Meskipun menghadapi banyak bahaya, Jinwo tidak pernah menyerah Menunjukkan kepercayaan yang besar pada kemampuannya Sebagai muslim, kita diingatkan untuk menaruh kepercayaan kita kepada Allah Dalam Al-Quran, Allah berfirman, dan barang siapa bertawakal kepada Allah Maka Allah akan mencukupkan, keperluannya, Quran 65, 3 Percaya kepada Allah memberikan kekuatan dan ketenangan dalam menghadapi segala cobaan 5. Perbaikan diri Perjalanan Jinwo adalah tentang perbaikan diri, sebuah konsep yang sangat dianjurkan dalam Islam Nabi Muhammad, syalallahu alaihi wasalam, bersabda, barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung, al-bayhaki Perbaikan diri terus-menerus adalah kunci untuk mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hidup 6. Keberanian dan keberanian Jinwo menghadapi monster-monster menakutkan dengan keberanian Islam mengajarkan kita untuk berani menghadapi rasa takut Nabi Muhammad, syalallahu alaihi wasalam, bersabda, mu'min yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mu'min yang lemah, muslim Keberanian dalam menghadapi tantangan adalah kunci untuk mencapai tujuan dan melindungi yang lemah 7. Rasa syukur Terlepas dari perjuangannya, Jinwo tetap bersyukur atas pertumbuhannya Islam menempatkan pentingnya rasa syukur, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Jika kamu bersyukur, aku pasti akan menambah, nikmat, kepadamu, Quran 14, 7 Dengan bersyukur, kita menarik lebih banyak berkah dalam hidup kita 8. Kerja keras membawa hasil Keberhasilan Jinwo adalah hasil dari kerja keras yang tak kenal lelah Mencerminkan prinsip Islam bahwa kerja keras dan usaha akan mendapatkan ganjaran Al-Quran menyatakan, dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, Quran 53, 39 Kerja keras adalah jalan menuju kesuksesan dan keberhasilan 9. Menghadapi ketakutan Jinwo tidak pernah ragu untuk menghadapi ketakutannya Islam mendorong kita untuk menghadapi ketakutan dan kesulitan dengan iman Dalam Al-Quran disebutkan, janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi, derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman, Quran 3, 139 Menghadapi ketakutan dengan keberanian dan iman adalah tanda kekuatan sejati 10. Tujuan dan Misi Akhirnya, perjalanan Jinwo didorong oleh rasa tujuan yang kuat Sama seperti bagaimana Muslim dianjurkan untuk hidup dengan tujuan dan niat yang jelas Nabi Muhammad, shalallahu alaihi wasalam, bersabda Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya, Buhari Hidup dengan tujuan memberikan arah dan makna dalam setiap tindakan kita Itulah dia 10 Sisi Positif dan Motivasi Islami dari Solo Leveling, Arise Game ini tidak hanya tentang pertempuran epik dan visual yang memukau, ini juga pengingat akan nilai-nilai yang kita pegang erat Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya Sampai jumpa di video berikutnya, tetaplah berkembang, baik di dalam game maupun dalam hidup Assalamualaikum, pelajaran apa yang telah kamu pelajari dari Solo Leveling, Arise? Bagikan pemikiranmu di kolom komentar di bawah Dan jika kamu menikmati video ini, pastikan untuk tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru Sampai jumpa di video berikutnya